Tapi, kalau peserta yang satu ini, sepertinya siap membuat juri kehilangan kata-kata. Selamat sore, Dewan Juri. Selamat sore, Kamulah Muda. Nama saya Dodit Mulyanto. Walaupun saya Jawa, keluarga saya itu memegang erat bedaya Eropa. Makanya saya diajari main viola dari kecil. Cara menidurkan saya pun beda sama bayi-bayi biasa. Kalau bayi biasa itu, kalau orang Jawa itu dinyanyikan, Tak lelo, 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 ledong, cuk menengok anak gocah bagus. Kalau saya itu beda, saya itu minimal twinkle-twinkle little star. Gokil. Twinkle twinkle little star penek no bim bengkui Dan orang Indonesia itu Terutama di desa itu selalu Salah memahami soundtrack Atau back sound Misalkan back sound lagu seperti ini Orang di desa pasti ngomongnya itu Lagunya Donald Casino Padahal itu lagunya Indro Saya itu dilahirkan istiwewa Saya dilahirkan secara otodidak Saya lahir bedanya baru datang Jadi saya keluar sendiri Saya itu gusar ya Sama pengguna jalan Yang pengguna jalan yang menerobos Palang pintu kereta api Itu menurut saya karena Kesalahan pemerintah yang tidak serius Merancang palang pintu kereta api Turunnya pelan Coba kalau itu dibuat cepat dan tajam Mobil lewat Mobil lewat Pasti gak ada yang mau melanggar Kalau pacaran sama pemain biola itu enak Kalau pacaran sama orang biasa itu Sayang mainan titanikan yuk ayo Kemudian Ayo tamu tangannya rentang sayang Kemudian cowoknya memeluk dari belakang Kemudian Musiknya pakai mulut kalau sama saya beda sayang mainan titani-titani kan yuk, ayo tapi pacar saya biar dipeluk orang lain bagaimana saya bilang oke udah cukup-cukup benci bener bola malam begitu begitu nah contohlah peserta-peserta berikut ini nama saya Diana dan saya berasal dari sebuah dusun kecil bernama Deresan ada yang tau? gak ada ya? ya itu emang kecil banget sih saya tadi dibawa kesini dalam bentuk gantungan kunci ya cili tapi ini ya di dusun saya nih meskipun kecil melek teknologi tidak ketinggalan dengan yang namanya teknologi saya tadi baru mau berangkat kesini ini ngelewatin mbah-mbah lagi nyapu halaman sek sek kalungnya di SLR kemarin itu lagi marah yang namanya nama-nama aneh atau unik ada yang namanya Tuhan ada yang namanya Shaiton setelah saya telah ternyata di dusun saya ini banyak juga yang unik ada yang namanya Pak Cinta alias Tresno nama panjangnya Tresno juga kuya ada juga itu tetangga saya itu hobinya berpesta namanya Mbok Party nama panjangnya Mbok Party all night long ada juga tetangga saya ini seorang superhero 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 bertenaga bunga Rusman ada juga satu tetangga saya itu orangnya enak banget serius orangnya enak banget namanya Ngatemi orangnya enak banget tapi serius namanya Ngatemi saya biasa manggil itu Yumi Yumi enak banget terima kasih nama saya Dana nah ini teman-teman nama aku Muhammad Novelanggawi dan aku udah ditinggal ayahku dua kali yatim yang berpengalaman ya aku ingat banget waktu pertama kali mamahku tahu ayahku itu yang pertama meninggal itu mamahku kayak nangis kayak gak rela gitu ya Allah ayah kenapa kamu pergi gitu tapi itu beda saat meninggalnya ayahku yang kedua mamahku lebih tabah ya dia belajar dari pengalaman mamahku mencoba mengambil hikmahnya hikmahnya apa duit sumbangan jadi mamahku datang gitu kan ya Allah ayah Alhamdulillah receki perbanyak ektau tadi tapi jangan kebawa jauh-jauhan lagi harus mencari lagi apa nih yang orang Indonesia banyak rasakan jadi begitu lu ngeluarin materi itu relate sama kita semua dan materi itu yang ngebuat materi lu tadi yang begitu banyak yang menurut gua iya rene dan tipis itu bisa jadi keren karena lu bawa ini dengan yakin itu udah itu kelihatan bahwa lu udah pemain banget apakah mereka berdua akan mendapatkan golden ticket mau ke Jakarta apa balik rumah ke Jakarta cuma sekarang ngomong terima kasih ya Allah terima kasih ya Allah nah ini sini wah selamat bro akhirnya dapet golden ticket terima kasih ya terima kasih ya Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax